Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo antepelopers dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di panjangan umur dan juga dimudahkan rezekinya amin Kembali lagi kita akan mengulas dan memprediksi alur cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode 22 hari Senin 31 Agustus 2021 Karena telanjur sakir hati Kinanti putuskan pergi dari rumahnya Abimana Abimana merasa bersalah karena telah membohongi Kinanti dengan berselingkuh dengan sisara itu Nah guys sebelum kalian lanjut ke dalam videonya alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe nya Supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Terlihat di episode sebelumnya di saat Kinanti tak sengaja melihat dan mendengar percakapan sang suami tercintanya dengan Abimana dan sisara itu Awalnya Sarah menemui Abimana untuk memberi tahu bahwa ia akan bercerai dengan Bastian Sarah ingin melanjutkan hubungan bersama Abimana Kalau kamu bercerai dengan Bastian aku akan bisa menikahi kamu langsung ujar Abimana kepada Sarah Ketika itu Abimana dan Sarah bertemu di sebuah HP Dan ternyata Kinanti juga berada di HP yang sama dengan mereka Kinanti melihat dan mendengar ucapan Abimana dan Sarah itu Seketika hati Kinanti hancur mengetahui hal tersebut Walau selama ini ia hanya terpaksa menikahi Abimana Tetapi nyatanya Kinanti memiliki ketulusan menjalani rumah tangganya itu Kinanti kecewa sama Abimana dan ia segera beralih keluar dari HP tersebut sambil meminta David untuk pulang Kinanti ada apa kamu baik-baik aja kan tanya David Tapi tolong anterin aku pulang aja ya ujar Kinanti kepada David Nah guys seperti di episode selanjutnya Abimana akan mencegah dan Kinanti untuk meninggalkan dirinya Dan Abimana pun mengetahui penyebab Kinanti marah kepada dirinya akan meminta maaf kepada Kinanti Tetapi rasa sakit yang ada di halam hati Kinanti sudah terlanjur besar Kinanti pun meminta kepada Abimana untuk dibiarkan pergi dari rumahnya tersebut Abimana pun yang tak bisa apa-apa melawan keinginan Kinanti itu akhirnya membiarkan Kinanti pergi dari rumahnya itu Tetapi beberapa saat setelah Kinanti pergi dari rumahnya Abimana pun sadar bahwa ada perasaan lain di salah satu hatinya Yaitu perasaan cinta yang kini mulai tumbuh Lalu Abimana pun langsung mencari keberadaan Kinanti dan kemali membawanya pulang ke rumah Setelah sampai di rumah akhirnya Abimana jujur soal rencana balas dendam terhadap asalah itu Setelah mendengar semua penjelasan dari Abimana akhirnya Kinanti pun mengerti dan mau memaafkan Abimana Nah guys bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya Jangan lupa saksikan terus sinetron terpaksa itu menikahi Tuan Muda setiap harinya Pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat hanya tayang di ATP Sekian sekilas informasi dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton